Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP kembali mendorong peningkatan pembiayaan ultramikro untuk kembali menekan angka kemiskinan ekstrim tahun ini. Pusat Investasi Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah debitur demi mendorong target pembiayaan ultramikro tahun ini. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah berhasil melakukan pembiayaan ultramikro kepada 2,01 juta debitur dengan nilai mencapai 8,13 triliun selama 2022. Secara kumulatif sejak tahun 2017 hingga 2022 total penyeluruhan pembiayaan ultramikro sebesar 26,2 triliun kepada 7,4 juta debitur. Menurut Direktur Utama Pusat Pemerintah Investasi, Ririn Kadaria dengan target ikut menekan angka kemiskinan Pusat Investasi Pemerintah berencana akan menambah jumlah pembiayaan ultramikro menjadi 2,2 juta debitur di tahun 2023 dengan fokus pada segmen mikro sektor pertanian yang menjadi kantong angka kemiskinan. Terakhir di 8, berarti kalau ditambah 10 persennya kalau ditambahkan 2 juta menjadi 2 juta 200 berarti tambah 10 persennya. Kita asumsikan dengan plafonnya masih sama di situ maka kalau 2022 itu di angka 8,1 triliun maka nanti akan ada di angka 8, sekian atau hampir 9 triliun. Pusat Investasi Pemerintah juga akan melaksanakan berbagai program dalam rangka mendukung UMKM di sepanjang tahun 2023. Di antaranya program pelatihan dan pendampingan, inkubasi usaha, promosi serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Beragam upaya tersebut diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan sektor ultramikro di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.